Begini, perintahannya mungkin jangan dicopot, seolah-olah dicopot ini dipaksa dicopot, jadi tidak. Sesuai dengan yang saya sampaikan tentang neutralitas CNI, ini saya sudah sampaikan jajaran, bahkan sudah dipasang di mana-mana mungkin dekan-dekan semua tahu, yang berdua itu kan ada tidak memasang, ada tanda di lingkungan atau di area TNI. Ya kemarin dari Dandim Waratewes sudah sampaikan, laporan badan saya, bahkan itu sudah dikoreasikan dengan pemasangnya, jadi dari perwakilan partai, juga dengan saldo PP, juga dengan Pak Bati, dan disampaikan semuanya. Jadi dilepas, disaksikan oleh mereka. Nah dicopot ini kesannya kan langsung berwarut dicopot. Nah ini tidak, jadi kita tetap menggunakan aturan yang ada, karena itu dipasang, istilahnya IJ-nya awalnya tidak dipasang di situ, tanda-tanda yang di situ, ya kita sampaikan kepada yang bersangkutan kalau dipasang di situ, kan sudah jelas tentang neutralitas TNI. Jadi gitu, jadi saya sudah tanya langsung pada yang bersangkutan dan Dandim Waratewes, kejadian seperti itu. Jadi tidak seperti yang di running tech itu seolah-olah TNI mencobot, melepas dengan mekanisme yang ada. Kita juga menghargai, menghormati, tapi juga menghargai kami bahwa kami sudah menyatakan TNI agak netral, sehingga dari awal mulai ini harus kita sampaikan pada suatu jajaran untuk memulai dan saat sekarang untuk neutralitas TNI. Di video tersebut juga dituliskan Saudara Oknum Mandan TNI yang dituliskan bernama Edi Purwoko ini memaksa agar Baliho Ganjar diturunkan secara sepihak. Kabarnya Oknum TNI mengancam relawan Ganjar akan dipecahkan kepalanya jika masih berani memasang Baliho. Menyikapi hal tersebut, Kapus Pen TNI Laksda TNI Julius Wiyono juga menjelaskan pencobotan banner foto Capres Ganjar Pranowo di lahan Makodim 1013 Muara Teweh terjadi pada Sabtu 15 Juli lalu sekitar pukul 17.45 waktu Indonesia Barat. Diakui Kapus Pen dan DIM 1013 Marateweh Letkol Infantri Edi Purwoko awalnya mendapatkan pesan WhatsApp dari Putra Bupati Barito Utara Ahmad Gunadi yang memohon izin akan memasang banner acara festival musik di lahan Makodim tersebut. Saat Edi melihat kiriman foto, dirinya baru menyadari adanya kejanggalan yakni ada banner foto Ganjar Pranowo di Baliho sebelahnya yang juga berada di lahan Makodim 1013. Edi kemudian memerintahkan Pak Silok untuk berkoordinasi dengan Soppepe dan juga Pan Waslu untuk mencopot foto Ganjar Pranowo di lahan Makodim tersebut. Hal ini diakui Kapus Pen berdasarkan arahan dari Panglima TNI bahwa prajurit harus netral dalam pemilu 2024 mendatang. Aksi penciptaan inilah yang kemudian membuat pendukung Ganjar Pranowo geram. Banyak dari mereka yang menyayangkan tindakan tersebut. Merespon hal ini saudara Panglima TNI juga angkat bicara soal penurunan Baliho bergambar Baca Pres Ganjar Pranowo di area Markas Kodim 1013 Muara Taweh, Kalimantan Tengah. Laksamana Yudo Margono menegaskan bahwa Baliho tersebut memang sudah diturunkan. Hal ini disampaikan Yudo saat ditemui sekolah staff dan komando atau SESKO TNI di kota Bandung pada Senin 17 Juli hari ini. Diakui Yudo Margono pencopotan banner tersebut sudah melibatkan unsus pemerintah. Mulai dari Satpol PP sampai dengan perwakilan partai. Tak hanya itu Bupati setempat juga telah menyaksikan proses penurunan Baliho tersebut. Yudo pun mengklarifikasi dan mengatakan penurunan banner atau Baliho ganjar bukan merupakan pencopotan. Menurutnya istilah pencopotan terlalu kasar. Seolah dilakukan tak sesuai dengan aturan. Padahal menurutnya pencopotan dilakukan karena memang tak ada izin untuk memasang Baliho di area TNI. Hal ini lantaran memang sudah jelas terkait netralitas dari TNI dalam pemilu 2024 mendatang. Yudo juga memastikan dalam pemilu nanti jajaran yang tetap akan menjaga netralitas. Salah satunya dengan larangan memasang banner. Salah satu baca pres di area TNI. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati.